yuk kita belajar pruning pruning itu saat kalian melihat adanya daun kecil-daun kecil lalu ada ada daun gede di sampingnya seperti ini kalian bisa potong di atasnya pada case ini kalian bisa lihat di batang ini ada daun kecil terus ada daun gede di samping berarti kalian bisa potong di sini kita coba cari-cari lagi ya Nah di sini juga ada nih ada daun kecil-daun kecil daun gede daun gedenya ini kering jadi kita buang aja lalu kita potong disini ini hasil pruning tadi kita siapkan botol kaca berisi air lalu kita potek dua daun bagian bawah jangan sampai patah ya nanti bekas daun ini akan tunggu akar disini lalu kita masukkan daunnya jangan dipuang tapi disimpan buat kita gunakan untuk infuse water kalau yang ini kan terhadap kepanjangan jadi kita bisa potong yang penting dia ada yang daun yang bekas daun yang terbuka disini nah ini adalah yang aku taruh minggu lalu saya hanya menggunakan air AC atau air dispenser tidak pakai obat tidak pakai B1 tidak pakai apa-apa sih jadi bener-bener cuma dipotong terima kasih udah lihat video ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye bye